untuk poin selanjutnya yaitu ada countermeasures yaitu pencegahan terdapat beberapa penjagaan untuk malware disini yaitu ada trojan ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu menghindari membuka email lampiran dari pengirim yang tidak dikenal lalu install patch dan juga update security untuk OS dan juga aplikasi blok semua port yang tidak digunakan pada host dan firewall kemudian scan CD dan DVD menggunakan software antivirus sebelum digunakan lalu menghindari menerima program transfer atau kiriman program dari pesan singkat kemudian ada menghindari download dan juga menjalankan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal kemudian ada backdoor backdoor ialah sebuah software yang sebelumnya digunakan untuk mengakses sebuah sebuah sistem jika mengalami sebuah bug atau crash sehingga programmer bisa memperbaiki masalah tersebut menggunakan backdoor tetapi seiring berkembangnya waktu software ini disalah gunakan oleh hacker dengan dengan cara menyisipkan software ini ke dalam sebuah sistem yang ditargetkan sehingga hacker ini dapat masuk ke dalam sistem tersebut tanpa diketahui oleh si pemilik sistem tersebut kemudian untuk pencegahannya yaitu untuk tidak menginstal aplikasi yang didownload dari situs internet yang tidak dipercaya dan juga surat surat lampiran surat elektronik lampiran kemudian gunakan alat antivirus seperti McAfee Norton dan lain-lain untuk mendeteksi dan mengeliminasi atau menghilangkan si software backdoor tersebut kemudian ada pencegahan ada beberapa cara yaitu menginstal antivirus untuk mendeteksi dan juga menghilangkan si virus tersebut kemudian perhatikan instruksi ketika mendownload file atau segala jenis program dari internet kemudian mengupdate software antivirus secara rutin kemudian jadwalkan scan untuk semua drive setelah menginstalasi software antivirus kemudian juga untuk menyalakan firewall ketika US yang digunakan yaitu Windows XP kemudian cek DVD dan CD dari infeksi virus lalu kemudian poin selanjutnya yaitu anti-malware software yaitu ada beberapa softwarenya yaitu Trojan Hunter yang memiliki fungsi untuk untuk men-scan malware dan juga mendeteksi semua malware dari Trojan spyware hardware dan juga dialers ada empat fitur yang terdapat di dalam software ini yaitu ada memory scanning untuk mendeteksi segala variasi dari Trojan itu kemudian ada registry scanning untuk mendeteksi segala jenis Trojan di dalam register kemudian ini file scanning untuk mendeteksi Trojan di segala jenis file kemudian ada Trojan Hunter guard untuk men-scanning memori yang digunakan dan juga mendeteksi segala jenis Trojan ketika ingin men-startup atau memulai sebuah sistem tersebut kemudian ada MC soft anti-malware yaitu untuk melindungi PC dari virus Trojan spyware hardware worms bots keyloggers dan juga rootkit ada dua kombinasi scanner untuk pembersihannya yaitu ada antivirus dan juga anti-malware dan juga ada terdapat tiga keamanan yang dapat menghindari dari infeksi virus yaitu ada file guard behavior blocker dan juga serve protection kemudian ada beberapa software anti-trojan lainnya seperti anti-malware bioclean super anti-spyware anti-hacker trojan remover dan lain sebagainya Hai dan juga ada antivirus kompanian antivirus yaitu imunet lalu ada beberapa tools antivirus lainnya seperti FVG antivirus F-secure antivirus Bitdefender Avas Pro antivirus dan lain sebagainya